Intro Halo sahabat perenis semuanya Jumpa lagi kita, bersama saya Kak Ayu Jadi di video kali ini kita akan membahas soal menai bilangan Disini diketahui nilai A sama dengan 5 dan B sama dengan minus 4 Yang ditanya adalah hitunglah soal 5A kuadrat B pangkat 3 Oke, jadi disini kita punya soal 5A kuadrat B pangkat 3 Nah, untuk nilai A dan B nya sudah diketahui Jadi A nya adalah 5 dan B nya sama dengan minus 4 Jadi kita bisa tuliskan 5 dikali A nya adalah 5 kuadrat Dikali dengan B nya adalah minus 4 pangkat 3 Oke, jadi kita hitung disini 5 dikali 5 kuadrat itu artinya 5 dikali 5 Jadi 5 dikali 5 hasilnya adalah 25 Kemudian dikali minus 4 pangkat 3 Artinya minus 4 dikali minus 4 dikali minus 4 Hasilnya minus 64 Oke, kemudian kita hitung 5 dikali 25 hasilnya adalah 125 dikali minus 64 125 dikali minus 64 hasilnya adalah minus 8000 Oke, jadi kesimpulannya hasil dari 5A kuadrat B pangkat 3 dengan nilai A sama dengan 5 dan B sama dengan minus 4 adalah minus 8000 Gimana? Sudah paham? Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!